Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di hadisan channel bagaimana kabarnya teman-teman hari ini semoga semuanya sudah siap ya kita akan membahas soal KSM tingkat MI nomor 13 soalnya adalah sebagai berikut rata-rata hafalan pada just 30 dari 20 santri sebanyak 24 dari 20 santri tersebut 15 santri memiliki rata-rata hafalan sebanyak 23 surat sisanya terdapat 3 santri mampu menghafal semua surat di just 30 dan 2 santri lainnya memiliki rata-rata hafalan sebanyak berapa surat langsung saja ya yang perlu kita ketahui bahwasannya just 30 itu terdapat 37 surat dimana suratnya ada surat surat magia dan surat madina jadi kita tuliskan dulu banyak surat dalam just 30 itu sebanyak 37 37 surat 37 surat setelah itu kita ketahui tadi untuk rata-rata 20 santri ini ya yang pertama ya blok warna merah itu sebanyak 24 surat terus 15 santri memiliki hafalan sebanyak 23 surat rata-rata 15 itu 23 surat nah terus dan sisanya 3 santri mampu menghafal semua surat semua surat berarti rata-rata rata-rata 3 santri itu 37 surat yang ditanyakan sisanya berarti kan sisa 2 ya sisa 2 itu rata-ratanya berapa nah langsung saja kita tuliskan ini kita menggunakan cara rata-rata gabungan dimana rata-rata gabungan berarti 20 santri itu tidak lain adalah banyaknya data 15 santri ditambah banyaknya data 3 santri ditambah banyaknya data 2 santri ya nah terus dibagi dengan jumlah total seluruh data total seluruh data itu ada ada 2 20 ya dari sini dapat kita ketahui bahwasannya masukkan saja rata-rata 20 santri tadi kan 24 ya berarti ini 24 sama dengan X15 jadi banyaknya data XN itu didapat dari rata-rata XN dikali N nah sehingga dari sini dapat kita ketahui bahwasannya X15 tidak lain adalah rata-rata 15 dikali 15 ya rata-rata 15 rata-rata 15 itu adalah 23 dikali 15 ditambah ya X3 berarti rata-ratanya adalah 37 dikali 3 X2 berarti kita cari rata-rata 2 dikali N hanya kan 2 ya dibagi dengan 220 kita kalikan ke sana 24 kali 20 sama dengan 23 kali 15 ditambah 37 dikali 3 ditambah 2 kali rata-rata ya rata-rata 2 santri kita kalikan 24 kali 20 adalah 480 sama dengan 23 dikali 15 adalah 345 ditambah yang ini 111 ditambah 2 X2 sehingga rata-rata ini tidak lain adalah 480 dikurangi 345 dikurangi 111 per 2 tidak lain adalah 480 dikurangi ini ya sisanya 24 24 dibagi 2 adalah 2 12 jadi 2 santri lainnya memiliki rata-rata hafalan sebanyak 12 surat ya 12 surat mungkin itu saja untuk pembahasan nomor 13 kurang dan nebinya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati